selamat pagi bapak ibu dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan selamat berjumpa kembali di pagi yang indah ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan berdasarkan Renungan Harian Teraja edisi hari Jumat tanggal 2 Desember tahun 2022 tetapi sebelum dari itu mari kita meminta kekuatan di dalam doa, kita berdoa Ya Tuhan ala Bapak dalam surga, Engkau Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami di dalam kami menjalani kehidupan ini nyata bagi kami sepanjang malam kami boleh tidur dengan nyenyak hari yang baru Engkau anugerahkan kepada kami kami mohon kekuatan, hikmat, dan tuntunan daripada Tuhan di dalam kami menjalani sepanjang hari ini Tuhan, untuk melendasi kehidupan sepanjang hari ini kami akan membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu kuasai kami dengan rohmi yang kudus buat kami mengerti akan kendak-Mu lewat firman pada saat ini bersabdalah kepada kami Tuhan karena kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Yesaya pasal 30 ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-26 dengan judul janji keselamatan bagi Sion sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasihnya kepada kamu sebab itu ia bangkit hendak menyayangi kamu sebab Tuhan adalah Allah yang adil berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan dia sungguh hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem engkau tidak akan terus menangis tentulah Tuhan akan mengasihi engkau apabila engkau berseru-seru pada saat ia mendengar teriakmu ia akan menjawab dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi tetapi matamu akan terus melihat dia dan teringamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu ini adalah jalan berjalanlah mengikutinya entah kamu menganan atau mengiri engkau akan menganggap najis patung-patungmu yang disalut dengan perak atau yang dilapis dengan emas engkau akan membuangnya seperti kain cemar sambil berkata kepadanya keluar lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu dan dari hasil tanah itu kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpa-limpa pada waktu itu ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas sapi-sapi dan keledai-keledai yang mengerjakan tanah akan memakan makanan campuran yang sedap yang sudah ditampi dan diayak dari setiap gunung yang tinggi dan dari setiap bukit yang menjulang akan memancar sungai-sungai pada hari pembunuhan yang besar apabila menara-menara runtuh maka terang bulan pernama akan seperti terang matahari terik dan terang matahari terbig akan tujuh kali ganda yaitu seperti terangnya tujuh hari pada waktu Tuhan membalut luka umatnya dan menyumbuhkan bekas bukulan amin firman Tuhan bapak ibu yang kekasih dalam Tuhan sesuai dengan renuan harian turaja pembacaan kita pada hari ini diberikan judul dihujani kasih yang tidak terbatas di paurani pak kamase tang tore Nabi Yesaya menyuruhkan kepada Israel bahwa Tuhan akan segera menyatakan kasihnya ada kesan bahwa kasih itu belum dinyatakan mari kita melihat situasi Israel secara lebih luas jika kita melihat pada Yesaya pasal 7.30 bangsa Israel baru saja dikalahkan oleh Babil dan sebagian besar dari mereka dibuang ke Babil kekalahan Israel sangat telak lalu Yesaya mengungkapkan bahwa Tuhan ingin segera menyatakan kasihnya bapak ibu saudara-saudara yang kekasih kami Yesus Kristus memperhatikan keseluruhan kitab ini pasal 30 barulah setengah perjalanan bangsa Israel masih ada 30 pasal lagi untuk keluar dari pembuangan yang terjadi selama 70 tahun itu lalu apakah maksud Yesaya mengatakan bahwa Allah akan segera menyatakan kasihnya Yesaya mengatakan bahwa Tuhan adalah Allah yang adil berbahagihlah semua orang yang menanti-nantikan dia kata Ibrani untuk menanti adalah cakah secara sederhana cakah memang berarti menunggu akan tetapi kata ini memiliki arti lain yakni penantian yang sambil melihat ke dalam diri dan mengaku kesalahan kepada Allah kita diingatkan tentang kata kensuramurum atau ungkakak kakak kali apakah kasih Allah baru dinyatakan setelah kita melakukan kensuramurum sangat tegas dinyatakan Yesaya bahwa kasih itu nyata bagi Israel tangis mereka akan segera berlalu roti memang sedikit tetapi Tuhan tidak pernah mangkir dari penyertaannya bahwa akan ada kelimpahan pangan yakni susu, sapi, keledai, roti, dan sebagainya nyata atas Israel dengan puitis Yesaya membayangkan berkat Allah sebagai terang bulan yang membalut luka-luka Israel 70 tahun pun harus dilalui dengan penantian yang memeriksakan batin tetapi juga penantian yang dihujani kasih yang tidak terbatas amin firman Tuhan Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan mari kita berdoa terima kasih ya Tuhan karena Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami terima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengarkan firman-Mu yang telah kami baca dan renungkan saat ini biarlah Tuhan kami pahami dan kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari tolong kami ya Tuhan biarlah Ruh Kudus-Mu yang selalu menuntun kehidupan kami pagi ini sepanjang kehidupan kami-kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu karena kami percaya Engkau Allah yang tidak meninggalkan kami tetapi setiap menemani dan menuntun setiap langkah kami Tuhan ampunilah segala kesalahan dan dosa-dosa kami terima doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu amin selamat menikmati